Intro Di tengah tumbuhnya perfilman Indonesia yang melahirkan sejumlah film-film yang bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia Tentu lahir sinies-sines muda, misalnya saja film AADC, The Ride, Laskar Pelangi, dan lainnya Namun bagaimana dengan perkembangan film lokal yang digarap para sinies muda lokal yang berusaha masuk ke industri film nasional? Di Kutai Kartanegara misalnya, kelompok komunitas film lokal mencoba memproduksi film dalam dawai cinema production Mereka berusaha mengangkat cerita-cerita daerahnya Beberapa karya sudah ada yang diproduksi dan dilempar ke pasar lokal Harapan mereka, karya mereka bisa diterima di industri perfilman nasional Niat mereka cuma satu, agar para sinies muda bisa mengembangkan diri mereka dalam produksi film dan cerita lokal yang bisa mengangkat nama daerahnya Saudara, sebuah komunitas film lokal kini mulai bermunculan Berbagai komunitas film lokal ini tentu mengandalkan cerita dan para pemeran masyarakat lokal setempat Bahkan para sinies mudanya juga dari lokal Nah, meski tidak mudah dan murah dalam memproduksi film Komunitas film ini cukup antusias bisa bersaing dalam industri film nasional Komunitas ini berorientasi pada pengembangan karakter dan film cerita lokal Niatnya, agar perfilman nasional terus bergeliat dan menghasilkan sinies aktor hingga ide cerita tumbuh dari daerah Nah, tentu saja akan lebih mewarnai perfilman Indonesia Untuk melihat lebih dekat komunitas film lokal ini, bersama kami sudah hadir dua tamu spesial Ada, halo Mbak Sonia Halo Ya Mbak Sonia, ada Abang Joni Ya, halo Abang Joni, apa kabar? Kabar baik, Mbak Baik ya, oke Ya, selamat datang Lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau saya lagi sibuk sekolah apa sih? Masih berapa umurnya? 16 tahun 16 tahun mudah banget ya Abang Joni? Kalau saya kesibukannya sehari-hari ya buat film Oh, oke Emang passionnya di situ, Bang? Ya, karena basicnya ya buat film Oke, ya kalau gitu kita tanya-tanya, Bang, ya Iya, iya Apa nama komunitasnya nih, Bang? Jadi, nama komunitas kami ini kami beri nama Dawai Cinema Production Dawai Cinema Production? Kenapa kami beri nama Dawai? Karena Dawai ini ibaratnya seperti benang ya Nah, artinya bisa mengikat seluruh komunitas-komunitas perpeleman yang ada di Kalimantan Timur Nah, untuk itu supaya kami tidak terhambat dalam produksi, ya kami buat semacam legalitas berupa PT Sekarang, Alhamdulillah, yang tadinya komunitas, sekarang kami sudah berubah menjadi PT Dawai Cinema Production Oke, Bang Nah, apa Bang tujuannya hadirnya komunitas Dawai Cinema Production ini? Tujuannya artinya, Dawai Cinema Production ini ingin membangunkan para senias-senias atau artis-artis yang berada di Kalimantan Timur khususnya Agar tidak kalah bersaing juga di dalam industri perpeleman di, seperti ya kita tahu sendiri di Jakarta, ya kan? Nah, untung-untung kita bisa naik ke sana Kemudian, saya merasa bangga ya, artinya mempunyai, ternyata di Tenggarong ini, bahkan di Samarinda pun mempunyai artis-artis yang masih banyak Apa namanya, tidak terbangunkan bakatnya gitu Nah, jadi tujuan kami membentuk suatu komunitas ini untuk membangunkan mereka dari mati suri ceritanya Jadi semacam jembatan juga wadah gitu, Bang ya? Wadah, supaya kami bisa tayang di mana-mana, makanya kami buat semacam legalitas, yakni berupa perusahaan, yaitu PT Dawai Cinema tadi Oke, yang terbaru nih Bang, apa kegiatannya? Yang terbaru, kemarin kan kami sudah hampir selesai, yang judulnya X Target Nah, sekarang kami menggarap lagi salah satu film kayaknya ada hubungannya dengan religi kan Yang berjudul Ulak Cinta di Tepian Pandan gitu Oke, ini film tentang apa nih Bang? Tentang dua insan rumah aja tentunya kan Yang tadinya tidak mengenal Islam, padahal dia Islam Jadi jangan sampai kita ini Islam hanya Islam KTP aja, mbak Artinya ya Islam itu sebenar-benarnya Islam Gitu loh, harus tahu gitu Makanya kita angkat dalam film ini Iya Sudah berapa banyak Bang, film yang diproduksi? Kalau untuk film panjang itu baru-baru delapan ya Oh, baru delapan film yang baru-baru sebutkan tadi, film panjang Film panjang, kemudian yang paling pendeknya banyak sekali Bahkan saya buat tutorial juga, tutorial untuk pembuatan film Yang menggunakan special effects segala macam gitu Ya mungkin kawan-kawan, penasaran nih saudara dirumah Kira-kira film-film Abang bisa diakses via YouTube bareng kalian? Ada, di YouTube itu ada, tapi ini kan trailernya aja kan mungkin Seperti Pohon Merian di Tolok Bentangis, kemudian Ulak Cinta pun ada di sana Oke Banyak masih sih Iya Bang Hmm, bagaimana Bang tanggapan warga Kaltim nih atas film-film yang sudah Abang produksi? Kalau menurut saya sih tanggapan mereka bagus aja Ya, artinya dalam hal mendukung ya Mendukung ya supaya Kalimantan Timur ini bisa juga bersaing di pusat Artinya mudah-mudahan aja kalau sampai Iya benar, benar, amin Ya semoga ini bisa jadi jembatan yang baik Karena selama ini orang kalau mau berkarya Apalagi musik, film harus di Jakarta dulu gitu kan Bang ya Nah, kemudian produksi film tentu nggak murah dong Bang? Iya, iya Nah, apa ini bisa dijadikan investasi nih bagi komunitas lokal yang ada di Tenggarong atau Kaltim? Sebenarnya maksudnya budget gitu ya Iya Budgetnya itu sih lumayan juga Artinya kayak apa ya, istilahnya saya ini kan penghobi, penghobi PLM Jadi saya nggak peduli berapa biayanya gitu Artinya Tentunya setiap aktor dan artis itu ya kita bayar mendapatkan honor gitu Nah, mungkin lumayan juga sih Terutama dalam mahal pembelian alat segala macam gitu Iya, saudara perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi Tapi jangan beranjak dulu, kami akan segera kembali Muzik 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 Muzik